Masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi Lebaran Topat. Lebaran Topat adalah tradisi menjalankan berbagai prosesi, salah satunya begibung atau makan ketupat bersama. Masyarakat Lombok terus melestarikan tradisi itu sebagai wujud syukur dan kebahagiaan menyambut bulan syawal. Tradisi Lebaran Topat di Lombok merupakan wujud rasa syukur dan kegembiran masyarakat suku Sasak setelah menjalankan puasa sunah selama enam hari pada bulan syawal. Masyarakat semua lapisan merayakan Lebaran Topat dengan beragam prosesi. Di Kota Mataram, perayaan Lebaran Topat dipusatkan di Tanjung Karang, Kecamatan Sukarbela. Arak-rakan penari rudat, tarian menyambut, tamu dan sejumlah cidomo hias, yaitu alat transportasi tradisional di Lombok, mewarnai perayaan Lebaran Topat tahun ini. Tarian rudat atau tarian penyambutan merupakan penghormatan terhadap para tamu yang hadir di prosesi Lebaran Topat. Baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat pemerintah serta tamu undangan yang lainnya. Pemerintah Kota Mataram mengajak masyarakat merayakan Lebaran Topat tahun ini dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Hanya dengan Gunungan Ketupat yang kemudian dimakan bersama oleh warga Kota Mataram. Makan bersama atau begibung merupakan tradisi masyarakat Lombok sebagai bentuk kebersamaan dan menjalin rasa persaudaraan yang kuat. Lebaran Topat merupakan tradisi meluapkan kegembiraan menyambut bulan syawal atau bulan kemenangan seluruh umat Islam. Fitri Rahmawati, Berita 1, Mataram, Nusa Tenggara Barat